Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, di video ini kita akan membahas bagaimana cara menulis teks bahasa Arab di Windows 10 Nah sobat, bagaimana caranya? Sebelum kita lanjut, baga sobat yang baru mampir ke channel ini atau mungkin pernah mampir tapi belum subscribe Silahkan sobat klik dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Supaya sobat selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini yang insya Allah bermanfaat Amin Allahumma amin Oke sobat, untuk mengetik teks bahasa Arab di Windows 10 Disini sobat tinggal masuk saja di bagian bahasa ini Kemudian sobat tinggal klik Nah selanjutnya sobat tinggal ganti saja bahasanya ke bahasa Arab Nah jika pilihan bahasa Arabnya belum ada Sobat silahkan klik saja Kemudian sobat tinggal pilih preferensi bahasa Nah disini sobat tinggal add language Sobat tinggal klik kemudian sobat tinggal cari saja bahasa Arab Nah disini terdapat beberapa bahasa Arab yang sobat bisa pilih Nah disini ada Arab Saudi Arabia, ada Arab Iraq, ada Arab Kerajaan Bahrain dan masih banyak lagi pilihan bahasa Arab yang lainnya Nah disini jika sobat sudah tentukan Setelah sobat tinggal klik saja kemudian sobat tinggal next Nah disini karena saya sudah menginstallnya disini saya pilih cancel saja Oke kita keluar saja Setelah sobat masuk lagi di bagian bahasa ini kemudian sobat pilih bahasa Arab Nah selanjutnya sobat tinggal masuk saja di display keyboard Nah jika tidak ada seperti ini sobat tinggal klik saja kombinasi antara tombol control Windows plus tombol O Maka secara otomatis akan muncul seperti ini Nah selanjutnya sobat tinggal buka saja software yang sobat gunakan untuk mengetik teks bahasa Arabnya Nah disini saya menggunakan Microsoft Word 2007 Nah selanjutnya sobat tinggal ketik saja teks bahasa Arab yang mau sobat tulis Oke disini sebagai contoh saya akan coba ketik ucapan Assalamualaikum Oke ini sudah jadi Nah disini sebagai tambahan disini saya akan memberikan 3 kode untuk menuliskan kata Allah Nabi Muhammad SAW Nah untuk menulis kata Allah Sobat tinggal ketik saja FDF2 Nah disini karena masih menggunakan bahasa Arab Kita pindah saja ke bahasa Indonesia Nah disini untuk menuliskan lafaz Allah Sobat tinggal ketik saja F FDF2 Kemudian sobat tinggal tekan saja kombinasi antara tombol ALT dan X Nah lafaz Allahnya sudah jadi Nah selanjutnya untuk lafaz Muhammad Untuk lafaz Muhammad sobat tinggal ketik saja FDF4 Kemudian sobat tekan lagi kombinasi antara tombol ALT dan tombol X Nah sudah jadi Nah selanjutnya untuk lafaz Sobat tinggal ketik saja FDF4 Kemudian sobat tinggal tekan saja ALT plus X Oke sudah jadi Oke sobat cukup sekian dulu video dari saya Semoga bisa bermanfaat Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan sobat tanyakan di kolom komentar Oke sobat saya ingatkan kembali Bagi sobat yang belum subscribe Silakan sobat klik dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Supaya sobat selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini Yang insya Allah bermanfaat Amin Allahumma amin Oke sobat akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh